Nah kita lanjutin lagi Black Clover Mobile untuk kalian para pemula bahwasannya di game ini sudah rilis season 2 yaitu Noel baju renang Kalian bisa lihat disini Nah ini dia ya Cuman untuk bisa mendapatkan salah satu dari tiga ini kalian harus ngegacah untuk pt nya 200 kali ya 200 kali gacah Gue ada disini cuman gue akan tahan nunggu Julius Nah apa bedanya nih bagusan mana ya Noel atau si Julius karena sekarang ini sedang terpecah ya beberapa dari kalian itu Ada yang katanya udah main ini aja pake si Noel aja lebih bagus dia attacker merah gitu Cuman ada yang bilang lagi Julius aja nunggu dikit lagi kok gitu ya Jadi lebih bagus mana disini kita akan bahas ya Kita akan bahas dulu untuk si Noel nya ya kita masuk ke dalam skill nya Ya ini kalian bisa dapetin Noel secara gratis cuman menggunakan kunci nanti gue akan kasih tau cara dapetinnya ya Nah ini dia punya skill yang pertama itu dia punya memberikan buff ya memberikan peningkatan sebesar 30% damage yang ditimbulkan dan memberikan peningkatan 40% damage yang ditimbulkan Ini yang level 1 nya ini level 2 nya dan ini untuk skill 1 nya area Ya seperti itu aja Lalu untuk skill 2 nya nah skill 2 nya ini dia buff ya Membelikan blazing of water ini menciptakan pembatas shield lah ya Serangan balasan akan dilancarkan jika musuh gagal menghilangkan pembatas Jadi kita akan dikenakan barir ya kita coba dulu Nanti ada buff nya ada 3 disini Nah ada 3 buff ya Dapet 3 buff disini meningkatkan memberikan peningkatan sebesar 10% damage yang ditimbulkan jika seranganmu lebih kuat daripada serangan musuh Ya ini dia Lalu kita dikasih barir Ini untuk memblokir damage dalam jumlah tertentu Ya kalian bisa lihat ya itu ada darah ada warna birunya tambahan Dan terakhir ada ini ya Melancarkan serangan balasan Jadi kayak counter attack gitu lah Kalau kita diserang Lalu untuk ultinya Ini bisa meningkatkan emataka sebesar 55% Nah itu ya dia dapet buff Emataka nya Tuh meningkatkan emataka sebesar 55% Lalu yang bikin noel ini bagus itu apanya ya Selain dari bajunya kata orang-orang ya Ya itu adalah ininya Nah kalau kalian gabungin dengan buff nya si Rades Itu barir nya ya unlimited ya Jadi barir ini tinggal 1 Kalian pakai si Rades Radar udah mau habis pakai lagi ini Terus-terusan ya barir nya akan unlimited jadinya Terus juga bisa counter attack Dan skill satunya juga area lagi Ini untuk si noel Nah untuk dapetin gratis si noel Kalian bisa memainkan yang disini Nah ini ya kalian kelarin setiap harinya Sampai nanti dapet selesai Dan ngambilnya nanti disini Nah setelah udah 20 kali Kalian bisa Bukan 20 kali ya Maksudnya kalian kerjakan semua disini Yang paling lama nanti kalian ngerjakan yang ini Dan setelah udah 7 Kalian bisa dapetin 1 kunci Untuk mendapatkan si noel tadi ya Cuman ya tetep ya Nanti disini kalian akan ada quest nya lagi Sekarang kita akan cobain si Julius ya Setelah ini gue akan Menggunakan akun gue yang ada di Korea Itu kita akan lihat ya Performa dari dia seperti apa di battle nya Nah ini skill satunya ya Itu membuat musuh Mengurangi mobility musuh Dan kalau critical Maka speed kita akan naik Nah ini fungsi dari skill satunya dia Kalau critical ya Disini memberikan buff increase mobility Sebesar 5% Setelah berhasil mendaratkan serangan critical Dari tadi kan gak crit ya Jadi gak muncul Nah itu gak muncul si crit nya dia Apa namanya Speed nya dia Buff nya dia Lalu disini skill 2 nya itu Nah ini menambahkan cooldown skill 2 Sebanyak 1 giliran Jadi kalau misalkan musuhnya udah ngeluarin skill Lalu kita kasih Kita kasih ini Nah maka nanti Ini kan kita cooldown ya Nanti setelah ngeluarin skill cooldown Nah musuh juga akan cooldown kan Setelah Apa namanya Menyerang Nah itu nanti cooldown nya jadi lama Dapat buff cooldown disini dia Dan juga kita meningkat ya Speed kita meningkat 55% Nanti ini kita akan coba ya Di Apa namanya Di korea nya Di jepang maksudnya Dan terakhir ini ada Skill Ulti nya Itu bisa membuat musuhnya stun Nah itu ya goyang goyang Membuat musuh stun Mengurangi mobility nya Dan memberikan 1 giliran ekstra Saat giliran berakhir Jadi seperti Asta Yang kemarin ya Bukan yang kemarin Asta Apa namanya Akademi Jadi kalau udah Ngeluarin Dare ya kan Terus Apa namanya Dia bisa ngeluarin lagi Skill 1 kali lagi Gitu Tapi disini setelah Berhasil mengalahkan 1 musuh Bedanya gitu ya Jadi kalau udah Menggunakan ulti Musuh nya mati Nanti dapat ekstra Turn 1 kali lagi Nah disini ada Enhanced Passive Ini memberikan Temporal Reversal Jika kalah Untuk pertama kalinya Setelah menerima serangan Damage Aktif 1 kali Pertarungan Dan memulihkan HP dia menjadi 45% Jadi kayak hidup lagi Gitu ya Terus juga ini Untuk pasif uniknya Memberikan Increase Damage Sebesar 3% Setiap 15 Speed SPD Memberikan Time Accumulation Pada setiap giliran Jadi Bisa diakumulasi Sampai 5 kali Wow Terus juga memberikan Peningkatan Sebesar 10% Untuk damage Yang dikumpulkan Oleh skill Spesial Nah ini adalah Akun Reroll Gua Di versi Jepang Gua mendapatkan Astademon Dan si Lucius Sudah dapat Jadi kita akan Satu lagi Kita ambil disini Sebenernya nanti Kita dikasih lagi Nanti tim gua itu Satu lagi adalah Si Noel Cuman belum dapat Nanti kita Bisa ambil Dari sini aja dulu Nah ini ya Kita taruh Nah nanti tim gua Akan seperti ini Nanti di Jepang ini ya Ini udah perfect Banget sih Gak perfect juga sih Ada kelemahannya ya Kalau timnya seperti ini Tidak ada buffnya Dan juga Attacknya juga Merah-merah lagi Harusnya Yang satu Attacknya biru Udah ada si Lucius Tapi ya Nah ini Skill satunya dia Tadi itu adalah Area ya Kita coba Nah seperti itu Langsung mudar semua Lalu skill Nah ini speed dia Tinggi banget ya Di antara tiga Ini dia yang duluan Jalan Nah kita coba Kasih buffnya Ini kan darah kita ya Sekarang kita lihat Seberapa besar buffnya Coba tuh Ini si Yami Kalian bisa lihat ya Yami tuh Darahnya Darahnya Jadi kecil Sisanya Si shieldnya Oke Nah ini sekarang Gua akan cobain Untuk ulti ya Kita coba Kill satu Nah Ini kan mati ya Satu ya Nah dia jalan lagi Jadi kayak si Asta Academy Gitu Dan ini Gua coba Apakah critical Nah Eh gak Gak critical ya Iya gak critical Ya sudah Wuh Lihat Jadi Semuanya Kena buff ini ya Semuanya kena buff Apa namanya nih Eh Yang ini ya Sebentar gue liatin Nah ini Bisa counter attack Cuy Jadi ketika Shieldnya Dihajar musuh Gak hancur Dia akan counter attack Dan ini adalah Skillnya si Asta Wah Jadi semangat main bro Dapet ini Dua-duanya GG Nah ya Sekarang kita liat Ultinya Si Dia Wuh Jadi skill Skill 1 nya Area Skill 2 nya Buff Skill 3 nya Area Itu enak Enaknya si Noel ini Selain Tampilan Pakaiannya Yang enak Kita cari lagi Si Noel Nah ini Dapet lagi Gitu Jadi tinggal kalian Bakalan milih Yang mana bro Apakah All in Ke Noel Atau Gacha All in Kalian ke Julius Gitu Gitu Kalau kalian Tidak punya Attacker merah Disarankan si Ya Pake si Noel Tuh Skill area Keren banget Cuman Biasanya Kalau skill area Itu Enggak terlalu Powerful Ketika Di pvp Maksudnya Dibandingkan Dengan yang Single target Single target Itu Demeknya Lebih Ajib Lebih GG Sekarang kita Cobain Ulti Lagi Ini Belum Gua build Banget Nanti Di streaming Gua akan Build Akun Ini Julius Asta Agar Kalian Bisa Lihat Nanti Kedepannya Bakalan Mau Beneran Ngebuild Dia Atau Tidak Gitu Ya Dia Bisa Jalan Dua Kali Keren Banget Apalagi Kalau Dapat Asta Yang Akademi Bisa Double Nah Ini Bedanya Kalau Misalkan Yami Ini Di skill Area Nah Gua Kenapa Ngambil Si Yami Karena Ada Burn Bukan Burn Kena Ada Efek Damage Cover Time Dari Serangan Si Yami Ini Gitu Tuh Tuh Kita Lihat Selesai Selesai Kayaknya Ini 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 Gua Baru 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 Masada Masada Kita Tes Lagi Kalau Untuk Yang Di Global Gua Kayaknya Untuk Si Siapa Noel Gue akan ambil yang gratisan Dan gue simpen gacha Untuk dapetin si Julius Nah, gue akan seperti itu Nah, kalau kalian seperti apa Coba komen ya Apakah akan seperti itu juga Rata-rata untuk di game ini Si, siapa namanya Si Julius itu dipake banget Buat PvP Hampir rata-rata ada dia gitu Kiki banget Oke les, begin aja dulu Untuk video kali ini Kalau kalian ada pertanyaan Tanya aja di kolom komentar Gue ada 3 akun yang ada Asta Demon ini Jadi yang satu ini gue pake Sisa 2 Nanti gue akan bagi-bagiin Baik di Discord maupun di streaming Jadi kalau kalian ingin join Discord Untuk ngobrolin game ini Linknya ada di deskripsi Oke, thank you semuanya Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di video disapp Terima kasih.